Intro Nama saya Rofi Yuldi Saunar Saya dokter bedah, konsultan bedah saluran cerna Yang berada dalam satu tim dengan beberapa dokter Termasuk dari disiplin ilmu lainnya Termasuk diantaranya obstetri ginekologi Urologi Gizi Konseling atau psikiatri Yang bekerja sama Termasuk juga dengan radiologi Bekerja sama saling membantu dalam penanganan para penderita endometriosis Keterlibatan dari bedah saluran cerna Karena diantara komplikasi atau penyulit endometriosis tersebut Melibatkan atau terjadinya keterlibatan saluran cerna Apabila tidak dilakukan penanganan secara menyeluruh Maka kurang memperoleh hasil maksimal dalam pengobatannya Misalnya Keterlibatan saluran cerna tersebut Berupa infiltrasi atau Atau tertembusnya Endometriosis ke dalam Khusus besar Atau yang paling sering pada daerah anus Kadangkala dibutuhkan pemotongan dan sambungan pada Khusus besar dan anus tersebut Yang selanjutnya menjadi peran utama dari obstetri ginekologi Dalam tata laksana indometriosis tersebut Masyarakat hendaknya mulai menyadari secara dini Apa arti indometriosis tersebut Kejala-kejalanya tentu saja akan diurekan oleh sejawat obstetri ginekologi Apabila dapat diketahui secara dini Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menderita indometriosis tersebut Tidak memerlukan bidang kealian lain Dalam hal ini Di luar Kealian obstetri ginekologi Tanda yang bisa dikenali keterlibatan saluran gerna Dalam hal ini yang sering adalah usus besar dan area atau sekitar anus Biasanya dirasakan sebagai rasa nyeri Atau buang air besar yang kadangkala bercampur dengan mentir atau darah Bersamaan dengan siklus menstruasi atau datang bulan Ketika tidak dalam siklus menstruasi atau datang bulan Kejalanya meredah atau sama sekali tidak ada Tanda-tanda Atau kejala yang timbul pada saluran gerna tersebut Itu pada saat buang air besar Saya kira itu ya